selamat menikmati jalan selanjutnya insya Allah kita akan kembali ke pernyataan yang kemarin tentang proses tumbukan pada satu dimensi yaitu ketika kita memiliki dua balok M1 dan M2 kemudian kita ternyata setelah mereka bertumbukan ternyata kita bisa mendapatkan kecepatannya menggunakan kekekalan energi dan momentum nah sekarang Kak Andi ingin mengajak adik-adik untuk mencoba menghitung kecepatan kedua benda ini setelah tumbukan namun seperti biasa kita harus memulainya dari hal yang sederhana untuk memahami hal yang lebih susah kita harus mengawalnya dengan memahami yang lebih sederhana dari permasalahan tersebut jadi sekarang kita asumsikan awalnya benda ini diam awalnya benda kedua diam sedangkan awalnya benda pertama bergerak dengan kecepatan V0 nah tidak mungkin kita asumsikan keduanya awalnya diam ya kan kalau awalnya diam tidak ada tumbukan maka kita asumsikan salah satu benda diam sehingga kekekalan energi akan menghasilkan persamaan setengah M1 V0 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah M2 kali 0 kuadrat atau bukan itu V2 aksen kuadrat yang 0 kuadrat itu disini oke ini kekekalan energi bagaimana dengan kekekalan momentum kekekalan momentum kita tinggal tuliskan M1 V0 tambah M2 kali 0 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen nah tujuan kita adalah mencari V1 aksen V2 aksen yang ada disini nah bagaimana caranya maka mari kita awali dengan menggunakan penyederhanaan jadi kita tuliskan ini menjadi setengah M1 V0 kuadrat kurangi V1 aksen kuadrat ya sama dengan setengah M2 V2 aksen kuadrat oke sedangkan yang ini kita sederhanakan menjadi M1 V0 kurangi V1 aksen oke sama dengan M2 V2 aksen jelas semua ya jadi hanya penyederhanaan suku ini diubah ke kiri dipindah ke kiri suku yang ini dipindah ke kiri nah sekarang ada sebuah hal yang penting kalau kita memiliki A kuadrat kurangi B kuadrat A dan B adalah bilangan real maka kita bisa menuliskannya menjadi A plus B kalikan A minus B oke sehingga A kuadrat kurangi B kuadrat dikurangi A min B itu sama dengan A plus B asalkan A minus B tidak 0 maka kita lihat kalau yang persamaan pertama ini persamaan pertama ini persamaan kedua kalau persamaan pertama dibagi dengan persamaan kedua kita akan menghasilkan A kuadrat kurangi B kuadrat dibagi A minus B oke sehingga tampaknya ini ide bagus untuk membagi persamaan satu dengan dua maka kita bagi saja hasilnya V0 plus V1 aksen ya kan pakai yang itu dan ini hasilnya ini dibagi dibagi sisanya setengah V2 aksen ya sehingga kita akan mendapatkan setengah kita coret sehingga V0 tambah V1 aksen ini setengah ya benar ya sama dengan V2 aksen oke setelah kita memiliki pernyataan yang sangat sederhana ini maka kita masukkan V2 aksen ke sini bisa kan adek-adek kita bayangkan V2 aksen ini yaitu ini kita masukkan ke situ sehingga pernyataan ini persamaan ini akan memiliki variable V1 aksen saja V0 kita sudah tahu kan V0 ada di sini di sini ada V1 aksen kalau ini kita pindahkan ke situ akan ada V0 dan V1 aksen V1 aksen kita kelompokkan kita akan mendapat nilai V1 aksen setelah kita mendapat nilai V1 aksen masukkan lagi V1 aksen ke sini kita akan mendapatkan pada akhirnya nilai dari V2 aksen maka dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan dua kecepatan V1 aksen dan V2 aksen setelah tumbukan maka bagaimana adik-adik ternyata fisikanya hanya ada untuk menuliskan nilai fisika dari permasalahan ini hanya ada ketika kita menuliskan kekalan energi dan kekalan momentum yaitu dua persamaan ini selebihnya hanya matematik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati